Intro Acting 4 sekawan desa Coraos yaitu A Cheng, Idoi, Akum dan Dadang yang begitu menarik perhatian pemirsa menjadikan Sultan Simatupang Beng Beng, Agus Kuncoro dan Indra Birowo sebagai idola terkini di layar sinetron dunia terbalik. Sebagai idola tentu saja membuat lokasi syuting dunia terbalik di banjiri fans yang hendak bertemu dan berpose bersama 4 sekawan asal Ciraos tersebut. Maka seperti inilah eforia dan antusias para fans saat bertemu 4 sekawan yang masing-masing sudah memiliki fans tersendiri. Di belakang luar biasa, banyak banget. Ada aku. Ada Dadang di belakang sana. Hujan-hujan loh, padahal hujan-hujan tapi bela-belain ke sini. Cuma mau lihat ini aja. Lihat kan ngacek, wow. Pengen dikirim ke luar negeri kayaknya nih. Alhamdulillah ini banyak fans-fans dunia terbalik. Halo, halo semuanya, halo. Makasih ya semua udah cinta sama dunia terbalik. Terima kasih semua, kalian semua hebat. Kalian semua luar biasa. Tanpa kalian kita nggak ada apa-apanya. Mas ini pengen ketemu siapa atau pengen lihat suasana yang ada di sini? Seneng-seneng aja nonton seru gitu lucu. Apalagi si Idoi lucu banget. Alhamdulillah pemirsa. Di balik eforia fans yang terus berdatangan ke lokasi syuting, empat sekawan yaitu Aceng, Dadang, Idoi, dan Akum tetap meretas keseruan yang penuh gelak tawa. Biasa saja saat tengah break syuting lantaran hujan, Aceng dan Akum pun larut dalam keseruan bermain tebak-tebakan tentang lanjut atau tidaknya aktivitas syuting sinetron dunia terbalik yang terkendala hujan itu. Lihat mereka lagi ngapain ya? Itu ada om Aceng sama om Akum lagi ngapain ya? Kita mending tanya-tanya aja deh ya sama om Akum sama om Aceng. Itu kenapa sih sweet sweet om Akum om Aceng? Tadi kenapa sweet sweet lagi mau apa, taruhan apa? Di luar hujan sangat deras. Kira-kira barusan berapa lama nih? Terus sin masih banyak sekali yang harus dikerjain. Barusan taruh? Dia bilang katanya akan di pending, kalau saya bilang enggak akan di pending makanya yuk sweet. Apa yang menang? Saya. Oh yang menang? Dan enggak akan di pending. Kalau enggak akan di pending, kalau bilang sawal bakal di pending. Akan di pending. Enggak mungkin di pending sih karena enggak mungkin juga. Kakarapan yang selalu heboh memang khas empat sekawan asal ciraus itu. Yang kompak dan uniknya lagi, Aceng, Idoi, Akum, dan Dadang yang kerap berpose unik ini pun penuh percaya diri menyebut gaya mereka mirip bintang film ternama. Seperti diungkapkan Sutan dan Agus Kuncoro pada Marsya, pemeran Dede. Foto ini nih pemirsa. Nih fotonya empat sekawan. Dede tuh ameh. Kenapa sih ini fotonya bisa begini jauh banget dari karakter empat sekawan ya enggak sih? Kayak lagi mau main sinetron action. Oh iya iya iya. Ternyata termasuk Dede ya, ini bingung. Kenapa sih posinya kayak gini? Ini tuh di luar karakter empat sekawan banget gitu. Jadi lagi pas kita syuting kemarin tuh, pas adegannya habis soal subuh, terus kok dapet lightingnya bagus nih, ya kan? Terus udah, gue bilang nih kayaknya... Kebetulan nggak, kebetulan Indra juga lagi silat-silatan kan? Silat-silatan sama Indra tuh, sama... Tau Indra Birowo kan? Tau pemirsa Indra Birowo? Yang baru-baru naik di dunia terbalik itu. Halo Indra! Lagi silat-silatan tak... Kalau Indra mungkin bayangan dia kayak Jampang atau Pitung. Itu, kalau Ceng lo jadi apa Ceng? Siolin Master. Siolin Master. Kalau aku nih, Ip Man. Bayanganku Ip Man. Nah kalau Idoi ini kemarin setelah kita tanya-tanya dia panda. Kungfu panda, kungfu panda. Idoi, kungfu panda. Karena sesuai sama bodinya. Dan memang jadinya kayak kungfu panda di sini. Tak sekedar menciptakan gaya foto yang unik, pas kawan ini pun sampai berhayal. Jika kisah pertemanan mereka diangkat ke film layar lebar dengan judul Empat Pendekar dari Ciraos atau Empat Pendekar Ciraos Menahan Gempuran. Empat Pendekar dari Ciraos. Empat Pendekar dari Ciraos. Menahan gempuran. Empat Pendekar Ciraos menahan gempuran. Saya tahu itu. Potret kekompakan Idoi, Akum, Aceng, dan Dadang yang begitu menyatu di layar sinetron hingga di lokasi syuting membuat setiap pertemuan mereka selalu disertai aksi-aksi kocak lucu dan heboh. Maka lihatlah tingkah konyol Aceng dan Akum saat saling berbalas pantun demi menggoda dedeh yang cantik berikut ini. kembali bertemu bayu sekalian membeli pernak-pernik kalau kamu pintar merayu rayulah dedeh cantik. oke banget, oke banget, oke banget. Gua juga gak mau kalah, gua juga gak mau kalah. Selama ini, emak. Selama ini? Yang camel-camel terus kayak senyum-senyum om Aceng gitu. Jadi gini ya. kucing kurus mandi di papan. Mandi di papan burung gelatik. Badan kurus bukan gak makan karena mikirin sini dia cantik. iyaaaah. Pak, kalau ada alfabrik ya, alfabrik ini panas kayaknya. Panas ya, terbakar. Kena matahari, dia kan Dracula. Kekompakan yang diciptakan empat sekawan nyatanya juga menjangkiti anak-anak mereka seperti Rayhan, pemeran Edward, anak dari Aceng serta Yafi Tessa, pemeran Febri, anak dari Akum. Saat bertemu di lokasi syuting, Febri dan Edward yang dipancing dedeh dengan pantun langsung saling berbalas pantun. Tapi benarkah pantun Edward berisi gombalan terhadap Febri? Benarkah pula, Febri pun membalasnya dengan pantun yang penuh gombalan pula. Nih, aku punya pantun buat kalian ya. Dengerin dan nanti kalian harus balas pantunnya. Oke, ini pemirsa. Pohon arah dibuat gubuk, pasang-pasak biar tegak. Resiko asmara dunia Facebook, cinta ditolak, blokir bertindak. Ayo loh. Gimana tuh balasnya tuh? Nih, balasnya. Ada lagi nih buat Febri nih. Ini sebenarnya tuh modus juga ya? Sedikit ada maksudnya. Sedikit ada maksudnya. Berli-berlian di kota Belawan. Hujan gerimis di kota Mekah. Cantik amat itu perawan. Wajahnya manis nyumur. Lih, asik. Malu beneran. Beli. Bumper ya? Enggak, enggak, enggak. Biasanya, biasanya. Iya, jie. Biasanya. Kayaknya merah, kayaknya tapi blushnya loh. Bumper beneran ya? Jokok. Ini tuh makeup, Neng. Iya, iya beneran makeup. Aku juga ada buat kak Raihan. Jalan-jalan ke kota Paris. Banyak rumah berbaris-baris. Biar mati di ujung kris. Asal dapat abang yang manis. Itu gombal ya? Iya. Itu tulus gak tapi? Tulus gak itu? Iya, setengah-setengah lah. Setengah-setengah lah. Setengah-setengah, enggak. Sementara itu, di tengah persiapan pernikahan yang telah mencapai 70%, virus pun mulai belajar melayani sang calon suami Sony Septian dengan memasak makanan kesukaan Sony. Lantas, seperti apa kesibukan virus saat memasak nasi goreng pete kesukaan Sony? Seperti apa pula potret kebesaran keduanya? Mulai dari dapur hingga saling suap-suapan. Tinggal selangkah lagi, Sony Septian dan virus akan melenggang ke pelaminan. Di tengah persiapan pernikahan mereka yang sudah 70% itu, diam-diam virus dibuat cemas dan tak menentu. Benarkah virus kini tengah belajar memasak makanan kesukaan calon suaminya itu? Sebagai tanda, ia akan total menjadi seorang istri? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!